alhamdulillah lembut banget loh asli kalau teman teman mau coba boleh banget ya silahkan di coba resep dari saya halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabannya teman teman semua semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun amin ya rabbal alamin ketemu negara aku sundar yang tercanang oke teman teman hari ini saya mau bikin makanan lagi ya jadi hari demi hari itu gak lepas dari makanan ya saya warung gawe apa itu namanya makanan yang diulani-ulani pokoknya ikuti persegi atau saya hari ini ya loh mau bikin makanan apa aja mau buat dilihat videonya sampai selesai jangan disegit-egit oke ini saya otomong siapkan bahan-bahannya di meja ini saya tunjukkan semua bahan-bahannya apa aja dan bagaimana cara saya membuat kue dan jadi apa ini nanti ya teman teman ya oke tapi mungkin kalau wish the luck mau bahannya juga wish mati lah ya aku mau bikin apa ya oke saya tunjukin dulu ya ini ada tepung terigu segitiga terus ada margarin ada fernipan terus ada susu dengo bubuk ya ini yang enggak apa ya yang putih ya bukan yang coklat terus ini ada gula ini telur ya ini telur cuma kuningnya wae enggak pakai iseng putih ya kita sempat tapi sakit kita sempat ini tak sisi ke enggak tangguh ya enggak dipakai kita singkirin jadi ini pakai dua telur ya cuman kuningnya aja sentang duk oke ini kali ini saya mau bikin adonan-adonan prok-prok-prok jadi apa ini ada gula sekitar lima sedang makan ini saya menggunakan tepung ini biar hasilnya lebih mantap oke lah ya rasa sesuai langsung aja di ulen-uleni nah ini saya perlu ada baskom jadi ini ceritanya aku mau bikin donat sing super empuk lembut tanpa mixer ya donat menurut oke ini aku baru coba ya lor ya baru nyoba kalau biasa ini aku udah sering bikin donat cuman putih telurnya itu dicampur tapi seiki enggak ya aku cuman pakai kuning telurnya aja bagaimana jadinya apakah ada perbedaan ya makanya saya mau mencoba ini saya bikin segi lu tuh wow banyak ya ini jadinya lebih banyak tenaga eh masukin yang baskom pokoknya kok kayaknya kurang lebih lanjut kebal langsung aja ini tanpa kentang dulu ya kalau kentang-kentang aja tanpa kentang langsung kami panikkan kentang-kentang kemudian putih telur menurut tembak tambah air ini masukkan langkah-langkah terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi adonannya cukup diistirahatkan dulu ditutup sekitar 5 menit ini sudah cukup tutup pakai plastik putih istirahatkan dulu ya dan istirahat adonan oke kita buka adonannya dengan lama-lama istirahat selamat menikmati langsungnya dicetak siapin kita siapin kertas nasis yang dipotong-potong ya agak lengket pergi pakai tepung sering untuk bulatannya menurut selera menurut selera aja kira-kira kalau punya timbangan boleh ditimbang-timbang biar sama ya tapi aku orang duit timbangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya oke selamat menikmati langsung aja langsung aja susah goreng oke kita panasnya minyaknya langsung digoreng letak Sampai ini kurang ngede. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.